Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Menjelang hari nyepi, ribuan warga di Munggu Badung mengikuti kegiatan melasti di pantai Intro Menjelang hari nyepi dan bulan Ramadhan, harga beras di Karangasem berangkat naik Intro Ribuan warga menyaksikan Parada Ogogo di Festival Kesanga Kota Denpa Video polisi beradu argumentasi dengan warga asing beredar luas di masyarakat. Situasi tersebut terjadi saat polisi memberi sanksi tilang kepada WNA yang melanggar aturan lalu lintas. Ponda Bali akan mengedepankan tindakan persuasif terhadap warga asing yang melanggar aturan. Polisi akan bertindak tegas jika menemukan WNA yang melakukan pelanggaran berat. Ada masyarakat yang apabila dilakukan pemeriksaan kemudian ada sisi yang tidak menerima itu kita tetap harus menyadari seperti itu. Tapi kita tetap harus melaksanakan dengan kumanis dan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku. Akan ada sanksi gak ketika nanti ada tindakan semacam itu nanti? Ya selagi hanya bersifat komunikasi dan tidak ada keterkaitan dengan hukum atau hidananya ya. Kita hanya lakukan pelanggaran yang dia kenakan kepada yang bersangkutan. Warga asing yang melanggar aturan lalu lintas dan hukum belakangan marak terjadi di Bali. Beberapa diantaranya dinilai telah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Petugas terkait telah mengambil langkah tegas termasuk dengan memberi tindakan deportasi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar menggelar festival Kesanga yang menampilkan parade ogogoh pada akhir pekan lalu. Parada ogogoh antara lain diikuti ratusan anak tika dan paut dari wilayah Denpasar. Mereka mengarak sejumlah ogogoh mini mengelilingi kawasan catur muka. Parada ini juga menampilkan 12 ogogoh terbaik dari berbagai wilayah di Denpasar. Kegiatan ini dihadiri ribuan warga dan sejumlah wisatawan asing. Pemerintah Kota Denpasar. Ya, I think people have put a lot of effort into their figures and they look magnificent and picturesque. My wife is here and we like this event very much. Yeah, this is first time I see it and I knew about it yesterday and I went here and it blew off my mind. Menarik ya karena ini kan event untuk satu tahun sekali jadi dan ini juga kan lomba gitu kan jadi kayak ada 12 finalis gitu dan keren-keren banget. Terus kan ini kan sudah lama gak ada parade ogogoh ya mungkin ada hal yang merebak apa dikangenin atau gimana? Ya karena kan kemarin pandemi jadi mungkin baru tahun ini mulai ada lagi parade seperti ini kan jadi ya lumayan seru gitu. Jadi panas-panasan? Oh iya panas-panasan ya panas cuman setahun sekali kan kapan lagi gitu udah lama juga gak ngeliat ogogoh. Hari ini kita laksanakan parade ogogoh 12 ogogoh terbaik yang ada di Kota Denpasar dan juga kita adakan parade ogogoh anak-anak untuk anak-anak ogogoh anak-anak ini kita perkenalkan dari dini masyarakat kita agar dari sedini awal mereka sudah mengenal bagaimana membuat ogogoh dan melakukan parade ogogoh untuk anak-anaknya. 12 ogogoh yang terbaik ini kita paradelkan dengan memberikan tontonan bagi masyarakat Kota Denpasar inilah ogogoh yang terbaik di Kota Denpasar di dalam menyambut Saka 1945 yang dilaksanakan pada tahun ini. Parade ogogoh festival Kesaga digelar untuk menyambut hari nyepi pada hari Rabu besok. Saat hari nyepi seluruh umat Hindu di Bali akan melaksanakan catur berata penyepian. Arianto Hutafea melaporkan dari Kota Denpasar Selain diolah menjadi timpi dan tahu, kedelai juga bisa menjadi bahan pembuatan susu. Usaha pembuatan susu kedelai ini, antara lain berlokasi di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng. Sejak subuh, puluhan karyawan di tempat ini sudah mulai bekerja membuat susu kedelai. Kedelai impor yang sudah direndam sekitar 10 jam, kemudian di blender untuk dicari sarinya. Sari kedelai selanjutnya direbus dengan ditambahkan garam serta larutan gula tebu murni yang sudah diisi daun pandan. Setelah direbus, susu kedelai kemudian dikemas ke dalam botol dan siap dijual. Saya jadi seles di BDI, terus tambah jual di sebelumnya. Yang disini itu tambah saya. Karena dia sudah tua, terus saya langsung buat menurut, jadi owner sendiri. Kembu yang lain, kan? Ya. Kalau karyawan semua yang di rumah bikin cukup 2 orang. Kalau seles juga 12 orang. Tempat usaha ini bisa memproduksi 1.400 botol susu kedelai per hari. Dari usaha ini, murniasi bisa meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Kini, ia mempekerjakan 10 orang karyawan bagian produksi dan 12 orang tenaga pemasaran. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleneng Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nabarkan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!